Jembatan itu didesain dengan beban bergerak. Nah, beban bergerak itu 1 per 8 beban diam. Jadi kalau di jembatan itu kita berhenti, semuanya pada berhenti, maka beban jembatan itu terhadap beban desain itu 8 kali lipat. Ya, disambrolah. Gitu. Nah, yang bahaya itu kita di daerah yang dulunya tidak terjadi kemacetan, seperti yang mungkin disinggung di jembatan suhat itu. Kalau jembatan suhat, terutama jembatan suhat yang lama, itu pada saat jembatan itu dibangun, di malam itu tidak ada kemacetan sama sekali. Oh, lama ya. Sehingga angka keamanannya mungkin kecil ya, mungkin bisa 3 atau 2 gitu. Nah, itu yang bahaya, itu yang mungkin dikhawatirkan orang-orang. Nah, kalau jembatan itu direncanakan pada saat di situ memang sudah sering macet, pasti si perencana sudah memperhitungkan kemacetannya berapa sih. Seperti itu. Berarti yang suhat itu, ada solusi nggak sih, Pak? Ada. Solusinya gini. Terutama yang harus dicari solusi itu justru jembatan suhat yang lama, yang dari arah Soekarno-Hatta ke MT Haryono, kalau nggak salah. Oh, iya. Iya kan? Nah, itu dia, jembatan suhat lama ini, lampu merahnya itu berada di ujung jalan, di ujung jalan yang menuju ke MT Haryono. Nah, sehingga pada setiap lampu merah, maka orang akan berada di atas jembatan itu. Nah, seharusnya lampu merah ini digeser ke belakang, jadi di ujung jembatan yang ke arah Soekarno-Hatta. Sehingga mobil-mobil, semua kendaraan akan berhenti sebelum jembatan. Jadi pada saat lampu merah, justru jembatan itu kosong. Oh, itu ya. Itu solusinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.